musik 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 guys pas kita bilang airport dia pergi gak mau kenapa gue bingung di korea ini taksi itu agak susah ya guys buatidaw musik 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 kita lihat apakah taksi ini mau ke airport oke, nice musik 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 oke guys udah sampe di airport busan dan kita nunggu otos mas potomo buat sampe btw angkil baru sudah 1 jam hari ini guys wadidaw sekarang jam hampir jam setengah 8 wah ada kereta apa itu? oke guys kita mau check in dan tentu lagi kita bakal berpisah mereka bakal ke jepang, aku bakal ke indonesia btw aku dari busan ini, aku bakal ke Seoul dulu ke airport Gimpo, abis itu transit 3 jam dari Incon ke Jakarta guys ternyata mereka international flight aku maksudnya domestic flight karena harus ke Gimpo dulu jadi korede bye-bye harus turut bisa bye-bye atau miho gak nak? miho gak? abis ini gampangnya deh oke bye-bye 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 bye bye-bye oke guys aku udah selesai check in udah taro bagasi juga tadaaa tiketnya let's go sekarang jam setengah 9 dan boardingnya jam 10.30 setengah 11 ada 2 jam oke oke ame guys mantap cari makan pagi kali ya agak hamper guys wow yang ini kayaknya enak deh Gimpo tau aku sama gorengan topoki and fries and kimbap oke oke guys sudah datang waaaah tisra 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 a tisra tempat tisra tempat nji a tempat tisra pembuatan mases Oke guys, selesai makan Terus tadi, staffnya nanya ke aku Youtuber ya? Terus aku bilang iya Terus dia bilang, apa channelnya? Terus aku Buka ini ya, mau mataku, terus dia kayak shock Perkenal ya kamu ya? Aku bilang, enggak, enggak Terus dia subscribe gitu guys Terus sampai dah Oke sekarang masih setengah 10 Jadi aku punya 1 jam Aku mau pake buat Ngedit video vlog terakhir di Korea Oke aku bakal ngedit, semangat Jangan lupa untuk tetap produktif Dan semangat terus dalam melakukan hal-hal yang baik Oke Oke guys, sekarang udah jam 10.30, 7 3 menit lagi, harusnya boarding Jadi aku mau Keluar dan ke gate Let's go Yang itu Udah mulai baris Let's go Sudah I won't make it easy for you now You got two minutes of my time And I don't really break too easily But I'm worth it Cause I'll slip into your dreams tonight Okay guys Okay guys, sampai di Seoul Di Gimpo Airport Ini first time aku di Gimpo Kemarin kan di Incon kan Nah sekarang aku harus Naik kereta ke Incon Karena nanti ke Jakartannya dari Incon Let's go Guys aku mau kesan Eleven dulu Mau beli minum Wow sih Let's go Apa ya enaknya Wah enak-enak semua Minum aja minum 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 Apa ya Wah Hershey's Cuisan cream Gile Guys kayaknya enak deh guys Aku mau coba ya Mantap Rasanya banget Sambil air putih deh guys Oke Let's go Oke guys Mau cobain Itadakimasu Wah Saya sedang kayak makan Es cream Kusen cream Tapi Dijus Dibuat kayak creamy gitu Sayangnya Gak ada yang bisa digigit gitu loh Kalo as cream Kusen cream kan Biasanya ada Kugisnya itu Bisa digigit gitu kan Ini gak bisa Ini cuma kayak Pusu doang Dibuat kayaknya Dibuat kayaknya Luar Oke guys, udah sampai di Incon International Airport Tapi semua people Kalau Poland sepi nih Oke guys, sekarang udah hampir jam 2 siang Dan aku agak lapar Jadi aku melipir ke sebuah restoran Yang kayaknya enak banget guys Dan agak rame Let's go Oke guys, ini menu-menunya Kayaknya aku mau pesen Octopus di Bimbab Baik banget guys Octopus di Bimbab I'm sorry, I'm sorry Two person Only two person Okay, it's okay, no problem Yeah, thank you Thank you, thank you Okay guys, makannya udah dateng Paget-paget Banyak makanannya Oke, kita mulai dari side dishnya dulu ya Ada ginian Aku gak tau ini apa Wah, dari bawahnya agak paseng-paseng gitu Ini mungkin dicampur ya Ini mungkin dicampur ya Masuk togi doang Gak di campur ya Ini juga, ini kan gak mungkin dimakan doang ya Oke, campur ya Campur-campur hasilnya loh Btw, jujur guys Aku seneng banget bisa trip di Korea ini Karena semenjak aku lulus dari Jepang Kan aku ke Indonesia Kayak di depan sehari-hari aku tuh berubah gitu Kalau dulu di Jepang Kayak bisa bebas, bisa impulsif Tiba-tiba misal aku lagi bosen di rumah Aku jang kaki Aku naik sepeda di luar Aku ke minim market dan sebagainya Tapi semenjak aku di Indonesia Kayak kebebasan itu gak bisa terlalu sebebas di Jepang gitu Terus misalnya kalau di Jepang Mau ketemu Masada Boys Karena mereka tinggal sendiri juga Jadi kayak gampang gitu Malem-malem, karena malem Eh, kosong gak ketemu yuk gitu Aku bosen nih misalnya Akhirnya ketemu di Yusuke atau gimana Jujur, waktu aku di Indonesia Setelah trip keliling Indonesia baru Masada Boys Aku sempet stress atau meltdown gitu Selama 2-3 minggu Kayak rasa gak bahagia Dan merasa kayak hilang motivasi Karena gak ada hal di luar kerjaan aku Yang bisa bikin aku itu kayak Menghilangkan stress gitu Melepas stress Tapi akhir-akhir ini di Indonesia Aku mulai nemuin temen baru Terus mulai nemuin komunitas Aku bisa main badminton Yang buat aku bisa lebih bahagia Dan lebih bisa melepas stress Padreway Bumbunya juara Bumbu merahnya Korea Gue jujong ini Juara guys Makan Dulu sebelum aku lulus Aku mikir Kalau aku lulus Bebanku IA1 Dulu kan kuliah sambil kontenku Terus aku lulus kuliah Aku mau fokus ke kuliah Aku mikir Kerjaanku tuh bakal lebih santai Lebih ternyata Gak juga guys Aku bersukur banget Banyak brand yang mau kerjaan dengan aku Banyak tawaran shooting iklan Banyak tawaran isi acara sana Dan sebagainya Cuma di sisi lain Itu bikin aku sibuk banget Bahkan mungkin lebih sibuk Daripada waktu aku di Jepang Dan aku jadi kayak gak sebebas dulu Jadi tekanan itu gede banget Ke aku Yang mungkin gak keliatan Di depan kamera Atau mungkin di sosial media aku Karena memang aku memutuskan Untuk share yang positif-positif aja Dan aku gak mau terlalu keseringan Share hal-hal yang negatif Membuat orang-orang kasian sama aku Atau ngedown gitu Cuma di video ini Aku mau cinta-cinta dikit aja Tentang kondisi aku Angka-angka dikit Makanya waktu aku bisa trip ke Korea Aku kayak baling Ke kehidupan aku di Jepang gitu Dan aku super-super seneng Kita mau setelah boys Terus kayak Bisa banyak jalan Bisa tiba-tiba random Mau ke minimarket Malam-malam jalan kaki Terus selama saya gue trip ini Aku bener-bener ngerasa Seger Udah dapet kekuatan baru Bahkan aku kayak tidur cuma Dua jam, tiga jam sama trip Tapi kayak Bener-bener seger guys Kayak Seneng banget Adil-adilnya tuh kayak naik gitu loh Super-super semangat tiap hari Meskipun hectic Meskipun tiap hari syuting Minimum 2 konten Dan aktivitasnya dari pagi saya malam Tapi aku rasa bener-bener kayak Wah seneng banget Dan gak abis-abis energinya Bayangin guys 7 hari 16 video Sebenernya aku lulus Dan aku pulang ke Indonesia Banyak juga komen-komen yang bilang Kangen di Arabi Jepang Kangen konten-konten yang dulu Jujur Aku juga kangen guys Memang cuma kalian Tapi memang ya guys Hidup itu pasti ada pasenya Dan hidup itu jalan terus Waktu itu berjalan terus Jadi itu sebuah realita kehidupan gitu Dulu kita SMP Harus ke SMA Mungkin ada temen yang pindah sekolah Berpisah sama temen deket Tapi kita di SMA Harus berdatasi lagi Setelah lulus SMA Kuliah Harus berdatasi lagi Setelah lulus kuliah Udah pas-pasing lencar kerja Dan sebagainya Harus berdatasi lagi Dan nanti Masing-masing pada nikah Masing-masing pada berkeluarga sendiri Wah lebih susah lagi ketemunya Dan harus berdatasi lagi Jadi kayak Karena makhluk itu ada pasenya Dan kita tuh harus Menerima kenyataan itu Dan kita harus bisa berdatasi gitu Karena dunia terus berputar Dan waktu terus berjalan Meskipun Kita gak mau Meskipun kita berusaha diem Dunia terus berputar Dan waktu itu terus berjalan Jadi kalau kita Stagnan Atau kita gak ikut berjalan Semuanya dengan waktu itu Ya kita ketinggalan Itu hanya membuat kita Semakin stress Semakin kayak Kepikiran frustasi Jadi ya Kita harus menggunakan Kesempatan yang ada Menikmati waktu-waktu yang ada Dengan sebaik-baiknya Sebelum kita masuk Ke fase berikutnya Atau Sebelum kita Gak bisa lagi Menikmati Jadi ini main Dan buat kalian semua Dan aku juga Yuk kita nikmatin Yang sekarang kita sedang Jalani gitu Sebelum nanti Fase hidup kita berubah Dan kita gak bisa lagi balik kesini Gitu Kalau kita gak menggunakan waktu Dan kesempatan yang ada ini Dengan baik Yang ada hanyalah Kesalahan Jadi mari kita gunakan Kesempatan yang ada Dengan sebaik-baiknya Supaya kita gak Menyesal Oke Mantap juga Btw kayaknya udah lama banget Aku gak bikin video Monolog kayak gini Kangen juga sih Ya Semoga kalian suka Sama video Solo kayak gini Perangkat guys Perangkat guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati